Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan semua urusannya dilancarkan prejekinya amin video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengganti LCD Oppo A3s mengganti juga mencopot LCD Oke langsung saja Bagaimana caranya ikuti video berikut ini kita buka dulu kasih Oke kita buka baut-bautnya ya selamat menikmati kita copot baterainya untuk cara melepas baterainya teman-teman bisa langsung tarik ini ini ada tempat untuk menariknya untuk menarik baterainya seperti itu oke seperti ini teman-teman sekarang kita copot LCD ini LCD karena ini sudah hancur jadi tidak perlu rapi-rapi yang penting bisa kecopot kita panas sebentar terima kasih terima kasih jadi kalau LCD sudah pecah kalian ditarik juga tidak apa-apa yang penting nanti cara pasangnya yang bukanya cuma seperti ini mudah ini sepertinya ini juga sudah ganti oke yang paling penting harus dibersihkan bekas-bekas LCD yang lama ini biar nanti bisa rapet pasangnya aku bersihkan dulu nah bekas-bekas lem ini kalau ada kalau LCD nya pecah bekas-bekas pecahannya itu biasanya masih menempel masih menempel masih menempel di sini jadi harus dibersihkan sampai bersih nah seperti ini bersihkan aja semuanya ini untuk proses pemasangannya biar lancar juga tidak berisiko pecah jadi bisa rata ini bekas-bekas lem jadi harus dibersihkan karena harus dikontrol jangan sampai ada bekas-bekas LCD kaca LCD itu masih menempel di sini nanti kalau dipasang LCD baru ditekan LCD barunya bisa pecah seperti ini kita bersihkan semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih secara ekan di 什么 lotnya cuma openg untuk membuka baut kita bisa contoh bisa buka Agcast LCD dan pasang sama lem nanti kalau mau dipasang LCD baru lem LCD itu sangat murah kalau di online shop paling Rp15.000 sampai Rp17.000 ada ini sangat mudah bisa dikerjakan sendiri untuk LCD nya kalau daerah jawa timur itu masih harga sekitaran 350an kalau kita pasang ke orang itu bisa 400 lebih dan juga bisa 500 lebih tergantung daerah masing-masing akhirnya di sini nanti oke sekarang kita ke LCD nya yang baru buat keberdekan anak-anak juga bisa ini anak-anak plastiknya kita pasang seperti ini kalau ingin lebih aman lagi ini caranya kita solatif bagian fleksibel yang bagian fleksibel LCD nya kita kasih solatif nempel biar nanti waktu pemasangan tidak bergerak oke kita tempel dulu ke sini terus kita pasang ini oke jadi ini nanti biar nggak ketekan ke gesek-gesek pasang dulu sulit ke balik kembal oke Böyle jadi seperti ini ص�ßenya mudah yang fleksibil nya saya kasihkan sini sepert Ci ini ini saja sudah rapet rapet banget seperti aslinya kita coba saat menempelkan fleksibel lebih baik ini dibuka dulu LCD nya seperti ini jadi tangan kita bisa menekan ke sini ini kita tekan seperti ini biar LCD nya tidak tertekan dan aman oke seperti ini nah ini kita bisa nekan-nekan biar nempelnya nempel beneran seperti ini untuk baterai nya juga sama jangan ditempel dulu LCD nya jadi belum salah tempel ini jadi tangan kita bebas mencet mau menekan ini baterai nya masih lepas seperti ini baru sekarang kita tempel nah seperti itu teman-teman oke sekarang kita coba oke aman sangat-sangat aman ini sepertinya kita tunggu ikuti step by step biar aman juga rapi oke sekarang kita coba mantap untuk pengecekan LCD nya teman-teman masuk ke ini nah kita tambah kita coba untuk mencoba LCD nya jadi kita tekan semua huruf-hurufnya ini semua kita tekan seperti ini spasi kita coba semua bisa juga dengan seperti ini kita pencet salah satu menu ini kita pencet jangan dilepas sekitar gini nah ini menunya masih ikut kalau dia terhenti berarti layar sentuhnya bermasalah jadi bisa seperti ini saya ceknya ini yang simple banyak caranya sebenarnya tapi ini yang simple aja nah seperti ini oke dan sebelum sebelum mengalami LCD nya lebih baik tutup mesin nya ini pasang dulu ya pasang dulu tutup mesin nya nah ini kita pasang dulu tutup mesin nya ini kan belum delim nih jadi LCD nya bisa kita tarik dulu untuk menggunakan penutup mesin nya seperti ini nah ini ada kancing nya juga disini kita bau dulu nah seperti itu teman-teman jadi kita mencet aman karena ini belum tak tempel ini bisa menjadi tulang-tulang nya ini oke kita baut semuanya kita baut semuanya kita baut semuanya kita baut semuanya set comprar ini luang-tulang selamat menikmati ini video tidak saya putus sampai selesai biar teman-teman bisa tahu bagaimana caranya mencopot dan memasang LCD secara aman oke satu lagi oke kalau sudah terpasang sekarang kita pasang jangan dulu di lem ini nya LCD nya jangan dulu di lem jadi yang harus teman-teman lakukan adalah memasang casing ini supaya apa nanti saat kita memasang casing ini casing tutup belakang itu tidak menekan LCD nya jadi LCD nya masih bisa kita angkat untuk memasang tutup belakangnya jadi kita bisa bebas menekan seperti ini kita masih punya bebas untuk menekan nah seperti itu kita tekan semua sampai presisi semua semua rapat ini yang atas belum oke sekarang kita coba lagi LCD nya nah seperti ini nah ini masih aman semua aman sekarang kita tinggal lem kita lem kita angkat LCD nya kita angkat dikit-dikit kita kasih lem sekeliling semua kita kasih lem kita tempel seperti ini kita tempel bisa kita solatip bisa kita solatip juga bisa kita kasih karet bisa dikaret juga tapi pelan-pelan harus pelan-pelan jadi seperti itu teman-teman ini biar video ini tidak terlalu panjang ngelemnya tidak saya video jadi intinya seperti itu cara membuka LCD nya cara membuka baterai nya sampai pasang LCD seperti itu jadi tidak terlalu sulit yang penting teman-teman hati-hati saja seperti yang saya lakukan caranya kebanyakan untuk A3S itu bermasalah tapi ini Alhamdulillah ini lancar karena pemasangannya juga seperti itu oke mudah-mudahan video ini bermanfaat ikuti terus Jakbur Channel belajar service habis secara mandiri terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati